assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube wibin gokil oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya melamar pekerjaan lewat bkk via online oke yang pertama kita harus cari alamat website BKK tersebut sebagai contoh disini saya menggunakan BKK SMK N2 Kota Bekasi ya ini ya Nah setelah kita dapatkan lalu kita klik nah nanti tampilannya akan seperti ini ini halaman beranda BKK tersebut lumayan ada banyak PT disinunya Kyokuni ada astagroup oke cara pendaftarnya kita turunkan kebawah kita Scroll oke sebagai contoh saya akan coba di sini ya Yamaha motor nah disini ada daftar tinggal kita klik tertera from pendaftaran kita isikan dengan sesuai data diri kita oke sebagai contoh disini saya akan mengisikan nama teman saya nomor handphone usia jurusan alamat sesuai KTP tinggi badan berat badan berat badan lu berapa bro 60 60 60 60 60 70 60 00 15 Hai tanggal lahir kosong 4 bulan berapa bro bulan 071995 Hai jenis-jenis Hai agak tua setelah itu kita cek lagi Hai jika sudah kita sosmed hai 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 oke mohon maaf tadi pendaftaran telah dilakukan ya kita coba kita ganti pt Hai di sini kita klik hai 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 delivered hai 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 oke jika sudah hai 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 Nah ini tata bukti pendaftaran kita klik download nah nanti akan tampil bukti pendaftarannya seperti ini nama registrasti nah ini bisa anda screenshot setelah anda screenshot lalu anda cetak nah nanti bukti ini anda wajib daftar ulang dengan membawa bukti ini ya ke alamat PKK tersebutnya untuk alamat PKK SMK Negeri 2 Kota Bekasi nanti saya linknya saya akan saya taruh di bawah deskripsi video ini Oke jika video ini bermanfaat silahkan like comment dan subscribe jika perlu anda share ke teman-teman anda yang masih mencari pekerjaan ataupun bingung cara daftar online nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh